shalom apa kabar teman-teman kecil semuanya siap untuk belajar hari ini oke jangan lupa sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu let's go apa ya kira-kira kegiatan kita hari ini hari ini kita membutuhkan jari jemari kita dan cat warna untuk membuat sebuah taman masih ingat cerita kita beberapa waktu yang lalu setelah perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya pergi ke taman Getsemani disitu Yesus berdoa sebelum akhirnya ia disalinkan nah kali ini kita akan membuat taman Getsemani ya alatnya kita gunakan adalah kertas untuk menggambar serta cat warna bila cat warna tidak ada kita bisa menggantinya dengan pewarna makanan yang dimiliki Maman untuk membuat kue ya dan kita langsung menggambarnya tanpa pensil namun langsung dengan jari-jari kita disini kita sekaligus belajar mencampur warna ya gunakan warna merah dan coklat untuk membuat batang pohonnya ayo lakukan tanpa ragu-ragu dengan berani kita membuat batang pohonnya ya gerakan jari-jarimu untuk membuat cabang-cabangnya campuran warna merah dan coklat membuat pohon itu menjadi lebih indah setelah selesai kita siap membuat daun-daunnya ya taruh beberapa tetes warna hijau lalu centik-centikan dengan jari-jarimu untuk membuat daun-daunnya ayo percaya diri dan berani kita juga bisa loh tambahkan warna hijau muda untuk membuat daun-daun yang muda sehingga bisa lebih hidup ayo semangat supaya pohonnya kelihatan lebih segar mis gunakan warna merah hingga tampak seperti buah-buahnya untuk rumput mis menggunakan warna kuning dan biru untuk membuat warna hijau ayo dicampur-campur dan gerakan jari-jarimu membuat seperti rumput buat yang banyak dan penuh ya jadi kelihatan indah selamat menikmati kamu juga bisa berkreasi lho membuat bunga-bunga di sekitar rumput dengan menambahkan warna merah dan gunakan jari kelingking untuk membuat bintik-bintik yang lebih kecil pasti jadi makin menarik ayo terus semangat kerjakan nah sudah jadi jadinya seperti ini ya teman-teman indahkan kalian juga berkreasi lebih banyak lagi untuk membuat taman ini menjadi lebih indah inilah Taman Getsemani kita baiklah teman-teman kita sudah ada di akhir dan pelajaran kita hari ini senang ya bisa belajar bersama sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Tuhan Yesus memberkati bye bye selamat menikmati selamat menikmati